Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya. Jodoh Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk perdi dari tanggal 8 November sampai dengan 14 November 2021. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku pada dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, karir, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu King of Cups, terus 10 cawan, 5 koin, The Hangman, Queen of Pentacles, 4 pedang, The Word, dan kartu Ace of Swords. Dan temanya adalah kartu Strength. Oke. Terus at the bottom of the deck ada kartu Death. Oke. Mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke. Kartu Death biasanya melambatkan sebuah transisi, perubahan, dan transformasi. Jadi, dalam minggu ini, Aries mungkin beberapa dari kalian lagi ingin melakukan sebuah perubahan ya, dalam sebuah bidang tertentu dalam kehidupan kalian. Ini bisa mengenai apa saja. Ya, misalnya mungkin lagi ingin melakukan perubahan dalam hubungan cinta ya, melakukan perubahan bagaimana cara berkomunikasi dengan seseorang, perubahan dalam karir, mungkin ingin pindah kerja, mencari kerjanya baru. Ya, bagian lain mungkin ada sebuah cara baru yang ingin kalian lakukan ya. Jadi, intinya ada sebuah perubahan yang akan kamu lakukan, Aries, untuk minggu ini. Oke. Akan tetapi di bawahnya ada kartu Sembilan Pedang. Jadi, dalam minggu ini mungkin kalian itu lagi ini ya, terlalu banyak pikiran. Aku lihat disini ya. Terlalu banyak pikiran, banyak hal yang dikhawatirkan, yang membuat kamu kelisah ya. Susah istirahat. Misalnya mungkin lagi memikirkan hubungan dengan seseorang, memikirkan kondisi karir ya, keuangan, dan sebagainya. Ya, sehingga dengan kartu Death mungkin kamu itu lagi ingin mencoba berubah untuk minggu ini ya, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dikarenakan mungkin disini kamu itu terlalu gampang khawatir untuk minggu ini ya. Akan tetapi mungkin disini kamu khawatir apakah perubahan tersebut bisa berhasil atau enggak. Ya, jadi Aries, bagi kalian yang ingin mencoba melakukan perubahan ya, disini kalian itu perlu untuk lebih optimis untuk minggu ini ya. Terus, di bawahnya ada kartu Page of Wands dan kartu The Empress. Jadi artinya akhir-akhir ini mungkin ada sebuah berita informasi baru yang telah kamu dapatkan dengan kartu Page of Wands ya. Bisa mengenai apa saja. Misalnya mungkin informasi mengenai seseorang, informasi mengenai sesuatu hal. Dan dengan kartu The Empress mungkin akhir-akhir ini kamu itu berusaha untuk merawat, menjaga, menjaga sesuatu. Misalnya mungkin menjaga sebuah hubungan, menjaga karir ya, menjaga kondisi keluarga, dan sebagainya. Dan dengan kartu Page of Wands mungkin kamu itu lagi termotivasi untuk menjaga sesuatu hal dalam hidupmu, Aries. akhir-akhir ini ya. Jadi intinya dengan kartu Death ada sebuah perubahan yang mungkin akan kamu coba lakukan untuk minggu ini. Jadi perlu untuk selalu berpikir yang positif ya. Terus tema untuk bintang Aries untuk minggu ini adalah kartu Strength. Oke? Kartu Strength biasanya melambangkan seseorang yang mentalnya kuat dan berani. Jadi otomatis dalam minggu ini energi kalian seperti itu. Jadi untuk minggu ini kamu itu memiliki mental yang sangat kuat sekali ya. Mental baja ya. Mental yang bisa kuat menghadapi semua rintangan dan tantangan ya. Kamu itu siap untuk menghadapi semua challenge ataupun tantangan dalam hidupmu untuk minggu ini ya. Sangat kuat sekali, sangat berani, sangat sabar, memiliki kesabaran yang luar biasa besar untuk minggu ini ya. Mampu menghadapi semua masalah dan tantangan dengan cukup baik. Bagi yang lain mungkin ada sebuah keberanian besar yang akan kamu miliki ya. Misalnya mungkin berani untuk mengungkap, memberikan sebuah pendapat kepada orang lain ya. keberanian untuk mendekati orang yang kamu sukai, keberanian untuk melakukan sesuatu hal dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah keberanian besar yang akan terjadi dalam minggu ini Aries ya. Jadi dengan katuda tadi mungkin kamu itu berani untuk melakukan perubahan ya. Bisa diartikan seperti itu. Kamu itu mungkin lagi mencoba mengambil resiko untuk memulai sesuatu hal yang baru. Melakukan sebuah perubahan dalam bidang tertentu dalam kehidupan kalian ya. Jadi apapun itu perlu untuk selalu sabar ya. Lebih kuat lagi. Jangan menyerah di tengah jalan untuk minggu ini ya. Di sini kamu perlu untuk selalu berjiwa optimis ketika melakukan perubahan tersebut. Soalnya dengan kartu strength sebagai tema utama kamu itu sangat berani Aries ya. Mengambil resiko untuk melakukan perubahan untuk ke arah yang lebih baik lagi. Khususnya dalam minggu ini ya. Terus kita lanjut. Untuk reading kali ini readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Untuk awal minggu ada kartu king of cups dan kartu 10 cawan. Mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces Scorpio Cancer ya. Oke. Dengan kartu 10 cawan mungkin di awal minggu beberapa dari kamu lagi fokus ke dalam sebuah hubungan ya dengan orang lain. Misalnya mungkin fokus untuk membina memperbaiki hubungan dengan seseorang yang kamu sukai dengan keluarga ataupun dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan. Dan dengan kartu king of cups mungkin nantinya kamu itu berusaha dengan sangat tenang sekali untuk menghadapi orang tersebut ya. Memiliki jiwa yang sangat tenang. Emosi semua bisa terjaga dengan cukup stabil ya. Tidak terlalu berlebihan ketika berkomunikasi dengan seseorang. Di sini kamu itu mampu untuk menjaga emosi dengan sangat tenang. Terutama ketika berbicara berkomunikasi dengan orang-orang di link di sekitarmu. Aries. Ini akan terjadi di awal minggu. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles. Mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo Capricorn. Kartu ini berhubungan langsung dengan situasi karir, keluarga, dan keuangan. Jadi artinya di awal minggu kamu itu sangat tenang. Mampu menjaga emosi ketika berhadapan dengan keluarga di rumah. Bagian lain mungkin mampu berpikir dengan sangat tenang ketika menghadapi permasalahan dalam karir dan keuangan. Dan dengan kartu empat pedang di sebelahnya mungkin nantinya kamu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama untuk berpikir sebelum bisa mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan yang penting. Terutama yang berhubungan dengan situasi karir, keuangan, dan keluarga. Jadi Aries bagi kalian yang ingin membuat keputusan penting kalau bisa dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Di sini aku lihat kamu itu butuh waktu yang sangat lama untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan khususnya di awal minggu. Jadi kalau bisa pikirkan dengan tenang, dengan kartu King of Cups ya, jangan terlalu berlebihan. Di sini kalian perlu untuk menjaga emosi dan perasaanmu dengan sangat stabil. Di awal minggu ya, dengarkan intuisi kalian ketika ingin mengambil keputusan penting. Soalnya dengan kartu sepulcawan kamu itu berusaha untuk mencapai kebahagiaan di awal minggu. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya strength. Jadi ceritanya di awal minggu kamu itu membutuhkan keberanian yang luar biasa besar ya, kesabaran tinggi, keberanian besar untuk mengambil keputusan. Terutama yang berhubungan dengan situasi keluarga, karir, dan keuangan di awal minggu. Oke? Soalnya dengan kartu death kamu itu lagi mencoba berubah, melakukan perubahan terutama dalam segi keluarga, keuangan, dan karir di awal minggu nanti ke arah yang lebih baik ya. Terus untuk yang di akhir minggu ada kartu 5 coin dan kartu The Hangman. Jadi ceritanya di akhir minggu mungkin kamu itu mengalami semacam rasa kekurangan ya dengan kartu 5 coin. Misalnya mungkin merasa kurang diperhatikan, merasa orang lain nggak peduli sama kamu ya, kurang kasih sayang, bagian lain mungkin ada semacam kekurangan dalam hal segi finansial, keuangan, dan sebagainya. Jadi kamu itu merasa kurang. Jadi ada sesuatu hal yang terasa kurang di akhir minggu nanti. Dan dengan kartu The Hangman, di sini kalian itu akan mencoba menggunakan perspektif yang baru dan berbeda untuk menilai situasimu sendiri, Aries, di akhir minggu. Jadi bagi kalian yang mengalami rasa kekurangan, di sini kalian perlu untuk mencoba menggunakan perspektif dan sudut pandang yang berbeda agar kamu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat untuk mengatasi rasa kekurangan tersebut di akhir minggu nanti. Gunakan keberanian dengan kartu Strength sebagai tema utama. Di akhir minggu kamu itu perlu untuk lebih berani, lebih kuat lagi ketika ingin mengambil, mencari sebuah solusi. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Swords. Jadi ceritanya di akhir minggu kamu itu mampu berpikir dengan sangat jernih. Kartu ini melambangkan kejernihan pikiran, kejelasan baru, kejelasan akan terungkap ke permukaan. Di sini kamu itu mampu melihat semuanya serba jelas, Aries. Kejelasan terhadap seseorang, kejelasan mengenai sesuatu hal. Jadi semuanya akan serba jelas di akhir minggu yang nantinya akan memberikan sebuah sudut pandang baru dengan kartu The Hangman tadi. Dengan kartu The Word, aku lihat mungkin di akhir minggu kamu itu mencoba untuk memulai sebuah lembaran hidup yang baru lagi. Di sini kamu itu mampu menutup lembaran yang lama, mampu melupakan seseorang misalnya, mampu melupakan semua masalah, masalah-masalah pahit yang telah terjadi selama ini. Di sini kamu itu fokus dengan masa depan, fokus untuk membuka, memulai lagi lembaran hidup yang baru. Soalnya dengan kartu 5 koin mungkin di sini kamu itu mampu untuk mengatasi rasa kekurangan tersebut. Walaupun memang dalam hati kamu itu merasa ada yang kurang ya, akan tetapi dengan kartu The Word, kamu itu mampu untuk menutup ya, semua kekurangan tersebut, mengatasi rasa kekurangan tersebut, dan bisa bergerak maju ke depan lagi. Dengan kartu Asos Swords, di sini kamu itu mampu menggunakan logika, logika dan akal sehat untuk berpikir. Ya, mungkin ada sebuah solusi baru yang akan terpikir oleh Mo Aries di akhir minggu nanti. Kartu ini melambangkan kecerdasan pikiran, ya, sebuah permulaan yang baru, cara berpikir yang baru. Jadi kamu itu mampu menemukan sebuah solusi yang baru untuk mengatasi rasa kekurangan tersebut di akhir minggu nanti, ya. Dan intinya dengan kartu Strength sebagai tema utama, secara keseluruhan, untuk minggu ini kamu itu mentalnya sangat berani ya, mampu mengambil keputusan dengan sangat tepat, mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalahmu sendiri. Bagian lain mungkin di sini kamu itu memiliki kesabaran yang luar biasa besar ketika menghadapi sebuah tantangan dan rintangan, ya. Jadi apapun itu, ada sebuah perubahan yang akan kamu coba lakukan dengan kartu Death tadi. Perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi, ya. Di sini kamu itu memerlukan kesabaran dan kekuatan dengan kartu Strength sebagai tema utama, ya. Nah, di sini kamu perlu untuk selalu berpikir yang optimis bahwa semuanya akan bisa teratasi dengan cukup baik, oke. Oke, Aries, kayaknya segitu dulu untuk readingnya, ya. Semoga readingnya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.